berapa jumlah gen yang terekspresi pada tiap-tiap jaringan yang kita amati. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kita bisa cek. Dan ini publikasi yang sudah saya kerjakan dengan tim di beberapa jurnal bereputasi. Ini dari tahun 2015 sampai, ya berarti sudah 7 tahun sebetulnya, yang kami lakukan dengan pendekatan, tadi ya, dengan pendekatan transcriptome analysis. Nah, ini yang saya lakukan. Dan saya bisa hasil riset S3C dengan tim itu sudah bisa mengidentifikasi jalur ini pada tanaman jati yang sebelumnya hanya ada yang teridentifikasi pada Arabidopsis. Kemudian, ini juga yang kita bisa lakukan. Kita lihat, misalnya ya, jadi kita bisa tahu dari hasil ini, ini kenapa namanya denovo assembly. Denovo assembly itu artinya, kelebihan dari transcriptome adalah kita nggak perlu data genomnya dulu, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan riset secara denovo. Denovo itu kita buat-buat aja dulu, gitu. Perkiraan genomiknya seperti apa. Nah, kita juga bisa lihat di sini, misalnya ya ini gen-gen yang terlibat dalam abiotic stimulus, gitu ya. Berapa banyak gen yang di-pegetatif, dan berapa genek yang di-generatif. Kemudian yang ada di keduanya. Jadi kita bisa sampai sedetil ini, dan kita juga bisa memasukkan hasil riset-riset kita ini ke... Jadi memang di dunia ini, kampus-kampus ini sudah punya spesialisasi. Untuk jalur-jalur metabolisme, ini posisinya ada di Kyoto ya. Jadi kita submitkan ke KEGG namanya, ke key-nya itu Kyoto ya. Jadi ini ada di Kyoto, ini yang sudah dilakukan. Jadi, kita sampai tahu, bisa tahu level ekspresi dari masing-masing gender seperti apa, dan dari situ kita juga bisa tahu, misalnya ini ya, propel ekspresi gen pembungaan. Misalnya, gen yang menarik itu lipi, gitu ya. Dari di daun, misalnya di daun, di internodus, ini kenapa ada yang naik ke atas, ada yang keturun. Jadi, si gen ini, itu kan ada up and down ya, ada ekspresinya. Jadi, kita bisa tahu, perjalanannya sampai terbentuk bunga. Bunga itu seperti apa? Si lipi itu di daun, kalau mau berbunga, dia di daun dulu. Tapi, kalau dia akan jadi vegetatif, itu di up. Dan kalau dia akan jadi bunga, itu si gen itu di down. Nah, baru nanti, kalau ada percabangan berikutnya, baru di up lagi. Itu seru lah. Maksudnya, kita bisa buat cerita, gitu ya. dan itu akan memberikan kontribusi ke basic science-nya, gitu ya. Jadi, proses pembungaan itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalau sekarang, riset-riset saya yang dilakukan, ini tim riset kami, jadi, ini masih sesuai satu nih, kalau di ITB. apa namanya, kita juga bisa melakukan, ini, drought, trash, gitu ya, dan sudah menghasilkan beberapa banyak postdoc juga dari sini. Dan lihat, ini hasil riset-nya, jadi kita bisa tahu gen-gen apa saja yang terlibat dalam, ini ya, di sini, drought, drought itu kekeringan, ada berapa gen yang berperan, gitu ya, menahan salinitas, ada berapa gen yang berperan, gitu, dan kita bisa clustering, ini bisa dapat gambar-gambar seperti ini dari mana, dan ini kerjaan, kerjaan bioinformatik, gitu ya, jadi bioinformatik itu sudah semenarik ini, ininya, dan kita bisa tahu jalur metabolismenya seperti apa, dan, ya, dan teman-teman yang kuliah bioinformatik, kalau matematikanya nggak bagus, kalkulusnya nggak bagus, ini repot, ini belajar, ini ya, bioinformatik, ini perlu, apa namanya, kalkulus, dua ya, paling tidak, supaya bisa memahami ini, oke, ini yang saya lakukan di Unimed, Denopo Transcription Profiling of Buas-Buas, punyanya Bu Martina, apa namanya, Prok Martina, pernah saya selesaikan analisis transcriptomnya, tapi karena sekarang kita punya interest, riset yang berbeda, saya kembali ke jati, dan, di tahun ini, sampai tiga tahun ke depan, risetnya kembali tentang jati, hanya untuk penggunaan sebagai anti-aging, untuk mencari obat awet muda, Pak Rizal, biar kita seumuran lagi, gitu, mungkin itu, ini hanya, hanya ini ya, highlight, insight, buat teman-teman, karena kebetulan saya mengundang juga mahasiswa yang kuliah genetika, sebenarnya saya ada kuliah nih, genetika dan biinformatika di jam ini, jadi, apa, kita undang supaya wawasannya terbuka, mungkin itu yang bisa disampaikan, terima kasih waktunya, sekali lagi, apa namanya, terima kasih kepada Panitia yang sudah menginvitasi saya dan tim untuk menjadi pembicara di seminar ini, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada Bapak Diki yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita bersama, yaitu tentang aplikasi trans.